Halo, kali ini saya mau coba bikin PS Vita ini jadi kayak Nintendo Switch. Apa bisa? Yuk dicoba! Ya, Nintendo Switch sendiri merupakan konsol game hybrid yang dirilis sekitar tahun 2017. Konsol game ini bisa dimainkan secara handheld atau portable maupun dimainkan layaknya home console. Jadi ditampilkan ke TV dan pakai controller eksternal. Sedangkan PS Vita ini merupakan konsol game portable aja yang dirilis sekitar tahun 2011 dan udah di-stop produksinya. Jadi kalau ada yang jual di pasaran itu rata-rata kondisinya bekas dan biasanya udah pakai custom firmware alias CFW. Jadi udah bisa dipasang aplikasi homebrew, oprex sistemnya, dan main game versi Tani. By the way, unit saya ini PS Vita versi Slim ya. Oke lanjut, bikin PS Vita ini kayak Nintendo Switch. Pertama dari tampilannya. Untuk merubah tampilannya ini, kita bisa pakai aplikasi homebrew dari Vita Hex Games yang bernama Switch View UI. Jadi ini tuh sebuah launcher di mana tampilannya mirip sama UI di Nintendo Switch. Ini saya dapetin dari web VitaDB. Bisa ambil file VPK-nya. Nah jadi file VPK itu ekstensi installer di PS Vita ya. Terus pindahin ke PS Vita. Di sini saya pakai Vita Cell. Tekan tombol select dan hubungin ke komputer pakai kabel data. Terus tinggal copy paste aja file yang tadi. Kalau udah, balik lagi ke PS Vita-nya. Di Vita Cell, masuk ke UX 0 dan cari filenya. Tinggal tekan bullet dan yes untuk install. Setelah itu, bakalan muncul aplikasinya di menu utama. Tinggal dibuka aja. Udah deh, tampilannya jadi mirip kan kayak Nintendo Switch. Di sini ada list gamenya yang kotak-kotak besar gitu. Terus ada judulnya, icon baterai, profile, mirip ya. Terus ada menunya juga dan ini bisa diakses. Cuma misalnya, kalau kita buka game, itu kayak keluar dari launchernya, terus jalanin gamenya. Ya, namanya juga cuma aplikasi launcher. Kalau pengen yang berupa tema, juga bisa. Kita bisa pakai aplikasi yang bernama Custom Teams Manager dari Red Squirrel. Ini saya dapet dari web VitaDB juga. Tinggal install aja kayak yang tadi, terus dibuka. Nah, kita pilih gambar yang kedua ini buat download temanya. Terus tekan tombol start untuk cari, dan ketikan switch. Terus pilih yang N.Switch Steam, dengan tekan tombol X, terus tekan X lagi untuk download. Dan tekan start untuk menginstall temanya. Kalau udah, pilih gambar pertama di menu ini, terus pilih tema yang udah di-download tadi. Nah, jadinya itu kayak gini. Masih acak-acakan ya. Jadi kita harus manual, beresin, biar di setiap halaman hanya ada 4 aplikasi di baris kedua. Jadi kayak tampilan switch gitu kan. Untuk menu-nya yang ada di bawah ini nggak bisa dipencet ya, karena memang ini tema cuma background gitu aja. Tapi yaudahlah, setidaknya masih mirip-mirip kan. Tinggal pilih aja tuh, mau launcher atau tema kayak gini. Oke lanjut. Di Nintendo Switch bisa pake controller eksternal. Nah, di PS Vita juga sebenernya bisa. Kita harus pasang sejenis plugin tambahan, yaitu Vita Control. Jadi dengan plugin ini, kita bisa pake controller Bluetooth kayak DualShock 3, 4, DualSense, Xbox One, bahkan Switch Pro Controller. Caranya, kita ambil dulu filenya di halaman GitHub Vita Control. Setelah itu, ekstrak. Nanti ada file Vita Control SKPRX. Hubungkan PS Vita ke komputer dan copy paste filenya caranya seperti yang pertama tadi. Setelah itu, di PS Vita-nya, pindahkan file Vita Control SKPRX ke direktori ur0 folder type. Abis itu, buka file config TXT. Lalu cari kernel, tekan tombol segitiga, pilih insert empty line. Di sini, ketikan ur0.2tai garis miring Vita Control.skPRX. Kalau udah, tekan tombol X, terus keluar dari Vita Cell, dan restart PS Vita-nya. Setelah itu, pair atau hubungkan controller atau stick-nya lewat settings, pilih device, Bluetooth device, nyalakan Bluetooth feature. Nah, di sini saya pakai DualShock 4 yang original. Nyalakan untuk pairing dengan cara tekan tombol PS dan share secara bersamaan, sampai lampu di barnya ini berkedip cepat. Setelah itu, di PS Vita-nya, kita pilih wireless controller. Dan tunggu sampai connect atau ditandai lampu di barnya itu menyala tanpa berkedip. Udah deh, kita bisa pakai controller eksternal buat main game di PS Vita. Lanjut lagi nih, kalau di Nintendo Switch bisa main secara handheld maupun ditampilkan ke monitor atau TV, nah PS Vita juga bisa nih. Kita perlu pasang plugin tambahan yang bernama UDCD Underscore UVC. Caranya, buka Auto Plugin 2, terus pilih Vita Plugin, Install Plugin, dan cari UDCD Underscore UVC. Di sini ada dua, yaitu LCD dan OLED. Kalau pakai PS Vita Fat, pilih yang OLED. Kalau PS Vita Slim, pilih yang LCD. Kalau udah, exit dari Auto Plugin 2, nanti otomatis PS Vita-nya restart. Selain plugin, kita juga perlu tambahan alat, yaitu TV Box atau TV Stick Android. Pokoknya alat yang bisa merubah TV menjadi Android. Tapi kalau TV-nya udah smart, yang pakai OS Android, itu mungkin nggak perlu alat tambahan lagi. Yang penting di TV-nya bisa install aplikasi yang bernama USB Camera dan support USB OTG. Kalau udah, tinggal dibuka aplikasi USB Kameranya. Terus hubungkan pakai kabel data dari TV Box-nya ke PS Vita. Nah, otomatis nanti muncul kayak peringatan gitu. Silahkan dicentang dan pilih OK. Setelah itu, baru deh tampilan PS Vita-nya bakalan muncul di TV. Dan untuk layar di PS Vita-nya bakalan mati. Tapi tetap masih ngerespon ya untuk tombol-tombol atau touchscreen-nya. Dan karena ini pakai kabel, jadi cukup minim delay. Oh iya, lebih enak pakaiin controller eksternal juga. Cuma sayangnya nih, untuk audionya itu masih keluar dari PS Vita-nya. Jadi nggak keluar dari speaker TV. Kalau emang pengen lebih kenceng dan mantep suaranya, bisa pakai speaker eksternal yang pakai audio jack. Jadi tinggal dicolokin aja ke PS Vita-nya. Dan otomatis suaranya itu keluar dari speaker eksternal dan lebih joss. Terima kasih telah menonton! Nah, kalau gini udah enak ya, kayak di Nintendo Switch. Kita bisa pindah-pindah, mau main secara portable atau main di TV. Terus tinggal colok aja dan tanpa keluar dari game yang lagi dimainin. Bisa menang banyak nih dibandingkan beli PS Vita TV. Terus kita juga bisa nikmatin main game PSP pakai adrenalin di layar besar kayak gini dengan lancar. Cuma untuk game bawaan atau game khusus di PS Vita ini, nggak bisa multiplayer, split screen atau lokal. Jadi ya, main sendiri aja. Begitu juga untuk judul game yang ada di Nintendo Switch, apalagi game first party-nya, nggak bisa dimainin di PS Vita. Kecuali ada game yang sebelumnya ada di PS Vita, terus di port juga ke Nintendo Switch. Misalnya Ninja Gaiden 2 Sigma, Warriors Orochi 3, Persona Golden 4 yang masih on the way ke Switch, dan lain sebagainya. Nah, di Nintendo Switch ada layanan yang namanya Nintendo Switch Online atau NSO. Yang di dalamnya ada fitur bisa memainkan game konsol generasi lama dari Nintendo, yaitu NES, Super NES, Nintendo 64, maupun Sega. Di PS Vita bisa juga. Jadi kita bisa pasang aplikasi homebrew yang bernama RetroArch. Bisa ambil file VPK-nya dari situs resmi RetroArch. Terus khusus untuk Nintendo 64, kita harus pake aplikasi lain, yang bernama Daedalux X64. Ini dari Rine Gatamante, saya dapet dari web VitaDB. Abis itu, pindahin semuanya ke PS Vita. Jangan lupa, masukin juga file ROM dari game-game yang mau dimainin. Khusus untuk Nintendo 64, ROM-nya itu masukin ke folder data Daedalux X64, terus bikin folder ROMs, dan masukin di sini. Setelah itu, di PS Vita-nya install RetroArch dan Daedalux X64. Nah, kalau udah, tinggal buka aja aplikasinya. Kalau RetroArch, kita pilih menu Load Content, terus cari folder di mana kita taruh file ROM game-nya. Ntar otomatis bisa milih core-nya juga. Kalau Daedalux X64, kita tinggal buka, nanti udah muncul tuh list game-nya. Nah, tinggal pilih aja. Ini gerakin kursornya bisa pake touchscreen ya. Dan untuk fitur save atau load game-nya di RetroArch maupun Daedalux X64 itu bisa. Udah deh selesai. Kita bisa mainin game NES, Super NES, Nintendo 64, maupun Sega, dan sebenernya masih banyak jenis konsol game lainnya yang bisa dimainin di PS Vita ini. Enak banget kan? Ya, memang beberapa hal yang ada di Nintendo Switch bisa kita terapkan di PS Vita ini. Tapi memang lebih ribet dan mungkin akan ada beberapa masalah. Dan ada keterbatasannya juga. Karena ini bukan dari fitur bawaannya, melainkan fitur hasil oprekan gitu. Jadi kalau mau yang lebih maksimal dan stabil, ya di Nintendo Switch. Tapi menurut saya, PS Vita bisa kayak gini tuh udah keren banget ya. Oke, jadi itulah coba-coba bikin PS Vita jadi layaknya Nintendo Switch. Kalau ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini. Silahkan di-like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.